Intro Hari Selasa tanggal 5 November kemarin Saya bersama tim Parallax Cinema Melakukan tapping yaitu shooting di daerah Bandung Dalam tapping kali ini kita sangat prepared sekali Karena dua hari sebelumnya kita sudah konser bersama teman-teman Dan ini merupakan proyek yang kesekian kali yang dilakukan oleh Parallax Cinema Untuk melakukan proyek-proyek film promotion Jadi ini kesekian kalinya Sebelumnya informasi sejenak Kalian bisa subscribe juga channel kita di Parallax Cinema Atau klik link di atas Ikuti terus kelanjutan video ini untuk informasi selengkapnya Pada saat itu kita melakukan tapping untuk kebutuhan komersial iklan-iklan Untuk satu kompani perusahaan Di sini saya bersama teman-teman yang lainnya Mengonsep sebuah video yang berdurasikan sekitar 2 menitan Gue menggunakan talent dan talentnya ini merupakan tim kita juga Dan kebetulan memang konsepnya memang konsep Arabik Jadi kebetulan si Ari Blok ini mukanya mirip-mirip orang Arab Nah gue menggunakan talent tersebut dan kita memilih konsep bahwa talentnya ini tidak menggunakan secara langsung dialog maupun monolog Tapi kita udah record menggunakan voice over yang di record oleh saudara Abu Nah kita berangkat ke area TKP itu sekitar pukul 3 Sekitar pukul 3 dimana cuaca agak sedikit mendung Dan kita udah berbagai prepare dari mulai kostum Dari mulai peralatan dan lainnya Kita udah prepare sebelumnya Karena yang kita tapping itu bukan hanya satu konten Satu video yang ini Dan kita harus mengejar konten-konten buat di channel kita Melakukan tapping untuk bodor di episode keempat Setelah sampai di lokasi kita bertemu dengan salah satu seorang pedagang Yaitu pedagang Cuan Ki Kebetulan si Asep Abu dan si Ari Ini memang kelaparan dan kita terpaksa berhenti sejenak untuk menunggu salah satu dari teman kita Nah setelah sampai makan Kita melakukan sedikit stretching Jadi sedikit pemanasan Kami beberapa kru yang lainnya sambil mengambil beberapa angle yang memang bagus untuk dilakonakan Dalam konsep video kali ini Konten yang dilakukan yang pertama di lokasi masjid ini Itu disetradarai oleh saudara Abu dan Abai Dimana dia adalah direkturnya Dan disitu mereka mengarahkan si talent agar melakukan adegan-adegan sesuai dengan keinginan dari klien Nah disitu gue posisi sebagai editor Nanti gue editnya itu konsepnya itu Gue pengen si talentnya itu tidak berbicara sama sekali Namun nanti kita visualisasikan dengan berbagai macam infografis Mulai dari tulisan Mulai dari hologram dan lain sebagainya Yang muncul di depan layar si talent tersebut Nah pada saat di lokasi syuting Ternyata waktu kita sangat sedikit mepet Yang tadinya kita mau mengambil adegan beberapa konten di area tersebut Ternyata tidak tercapai Karena hujan pada saat syuting itu mulai sedikit turun Nah dan untungnya pada saat hujan turun itu Kita pas di ujung-ujung akhir dari tapping di area lokasi tersebut Dan kita memilih untuk cabut dari daerah tersebut Tadi baru teksin pertama itu dari hujan Tapi alhamdulillah Alhamdulillah Nah selanjutnya kita beranjak ke tempat lain Di mana kita mencari suasana baru dan kebetulan kita di drop di suatu kantor Di suatu kantor di kantornya temen kita Karena kita akan melakukan tapping di konten bodor episode keempat Dan disitu gue berperan sebagai sutradara sekaligus gue kameraman dan editor Nah ada beberapa keunikan di episode bagian bodor empat ini Karena gue menampilkan beberapa talent yang di luar biasanya Biasanya diperankan oleh gue dan si Abai Atau enggak si Epul Nah kini gue menampilkan si Abu dan si Ari Blow Nah di mana mereka itu selalu di belakang layar Abu ini sebagai konten kreator dan hari ini sebagai promotor talent Gue menampilkan mereka biar sedikit berbeda Dan gue memilih konten-konten yang menurut gue pas buat diperanin sama dia Nah pada konten pertama Di konten pertama itu dengan judul kantor notaris Gue memilih si Abu berperan sebagai orang sudah Tapi berlogatkan Jawa Kalau di istilah di pewayangan Itu ada namanya Togog ya Jadi Togog itu orang Sunda Tapi ngomongnya Sunda Tapi logatnya logat sedikit Logat Jawa Lawan mainnya itu Abai Yaitu Abai seorang notaris Karena menurut gue Abai memiliki sosok yang multi talent kaya Jadi dia bisa kesana kesini Bisa diperanin dimana aja Dengan posisinya dimanapun Dari keempat konten ini yang menurut gue paling oke Itu di konten yang pertama Makanya gue munculin editingnya di pertama Karena gue suka dengan sosok si Abu yang begitu relax Memerankannya padahal Padahal konten tersebut tanpa script Tanpa naskah sama sekali Cuman gue kasih arahannya bahwa ceritanya itu seperti ini Ceritanya itu benang merahnya seperti ini Dan mereka itu Alhamdulillah Mereka bisa mengimprovisasi dan Benisa memerankan apa yang gue inginkan di adegan tersebut Dan mereka mampu mengekspresikannya Dari segi editing itu ada beberapa teknis Teknis secara teknis Yang diambil kameramen Kameramen disini Gue bersama si Ari Galing Ada beberapa teknis memang yang memang Apa namanya ganjil ya Ada beberapa scene yang hilang Jadi scene-scene yang hilang pada saat editing Itu di adegan-adegan di scene kedua Yaitu pada saat si Abu membukakan pintu Sangat berbeda sekali Karena seharusnya pas waktu begitu si Abu Itu ada si Aba itu ada salaman dulu sama si Abu ya Abu itu sama Aba itu salaman terlebih dahulu Namun disitu hilang scene-nya Entah tau kenapa Gue juga gak kontrol Dan si Ari juga mungkin tidak kontrol Pada scene-scene sebut Dan kesalahan itu Gue atasin dengan Editingnya Jadi langsung masuk ke posisi duduk Nah yang kedua adalah scene yang hilang itu Pada saat si Abu duduk ya Nah itu hilang Scene-nya itu harusnya Ada kesinambungan antara pas masuk dengan pas duduk Gitu kan Itu hilang sama sekali Nah disitu kelihatan gak hilang Karena gue edit Seolah-olah si Abu itu duduk seperti ini Padahal itu bukan duduk Tapi si Abu itu merangkak naik Jadi merangkak naik menuju Ke si Abai Mendekati si Abai Jadi gue edit Di balik Jadi merangkak jadi duduk Nah itu gue akalin seperti itu Jadi seolah-olah Scene-nya itu nyambung Scene-nya itu nyambung Nah kesalahan yang ketiganya itu Dialognya itu ada dua kesalahan ya Dua kali cut Tag yang pertama pada saat si Abu duduk di kursi pertama Dan si Abai di kursi terpisah Dan pada saat keduanya itu duduk bersamaan Itu tag yang sangat berbeda Dan kita terpasang cut disitu karena ada kesalahan dari talentnya sendiri Salah mengucapkan sesuatu Karena di cut terus kita nggak pakai naskah Otomatis si dialognya itu nggak nyambung Nah tapi gue edit seolah-olah si ceritanya itu nyambung Pas waktu gue cut Gue cut pada saat si Abu duduk Mendekati si Abai Nah itulah fungsi dengan menggunakan dual camera Jadi kita bisa mengatasi ketika kesalahan talentnya itu Ada pada kesalahan dialog Itu sangat patah Apalagi tidak menggunakan script Jadi gue saranin Kalau misalkan kalian pengen punya video yang bagus Saranin gue saranin pakai script Gitu ya Kecuali kalian punya editor yang memang cukup baik dan handal Nah dari beberapa konten-konten ini Konten yang pertama memang gue sangat sukai Dan gue sangat tenang Dengan penampilan-penampilan Talent-talent yang profesional Seperti Abu, Abai, Ari, dan lain sebagainya Ini bagian dari tim Faralaxinema yang memang top banget Nah di bagian jawara Episode jawara bagian keempat ini Episode keempat ini Gue gak munculin keluar di jawaranya disitu Kenapa? Karena disitu ada sosok si Ari yang memang dari orang Arab Dari orang Arab disitu jadi Abai itu gak terlalu begitu kuat menjadi seorang premanya disitu Dengan teknis di bagian tapping di bagian jawara ini adalah Gue lupa setting kamera 1 dan kamera 2 itu Setting kamera di bagian color balance-nya Jadi pada saat di grading itu ada sedikit jomplang sekali Antara kamera 1 dan kamera 2 Sangat berbeda sekali gradingnya Dan itu memang settingan dari kamera kita sangat jauh berbeda Yang satu pakai lumik yang satu pakai canon Nah gradingnya itu sangat berbeda karena settingan dari awal pada tapping Itu tidak di netralkan terlebih dahulu Atau tidak di setup terlebih dahulu Nah dari semua konten-konten tersebut Yang paling menurut gue paling bagus adalah di konten pertama Dan mudah-mudahan konten-konten selanjutnya bisa menghibur sahabat-sahabat di rumah Dan sahabat-sahabat yang menonton Youtube dan menonton channel gue Mudah-mudahan channel gue terus berkembang Dan Faralak Cinema Team bisa terus memberikan yang terbaik buat anda di rumah Saya Giwang Himawan Bye-bye